Yang begitu baik sama saya, sama anak-anak saya. Gak ada keinginan apapun, kecuali saya ingin cerai. Tapi e-court kan, jadi e-court itu kita gak perlu hadir. Prinsipal, ya kalau perdata itu mungkin gak terlalu sekomplikasi pidana ya. Karena kan tidak ada yang harus dibuktikan. Kita berdua mau cerai gitu. Cuma hanya karena apa cerainya itu yang terus harus kita perjuangkan. Kan pasti ada dua versi kan gitu. Tetapi alhamdulillah dengan putusan dari pengadilan negeri tentang kasus KDRT, itu akan bisa memperkuat gugatan saya. Bahwa saya juga ingin bercerai karena ada kasus KDRT. Berarti ini sudah bulat ya, Kak? Untuk sudahlah jalan terbaik adalah berpisah gitu kan? Dari awal saya di KDRT. Dari awal setelah saya melihat seorang Ferry Irawar tidak mengakui di kota Kediri itu, di Hotel Surya. di jam berapa tuh ya? Sekitar jam 9 gitu ya. Dua kali dia tidak mengakui. Yang pertama depan security hotel, kedua depan polisi, di Polres ke diri. Sebetulnya di situ memang udah pengen cerai. Tapi seperti yang saya bilang, cerai baik-baik. Cerai baik-baik, gak usah pakai ngelaborit ke polisi soal KDRT. Tapi karena tidak ada pengakuan, ya mau gak mau, karena polisi kan pasti SOP-nya nanya, Bu, ini masih suami istri. Dan saya masih berdarah-darah kan gitu ya. Mau lapor, eh mau damai atau mau lapor? Ya karena saya melihat tidak ada pengakuan, ya itu kan di kota Kediri, gak mungkin kan. Saya dari kota Kediri pulang ke Jakarta sama orang, kotak BNN masih suami, tapi persoalannya belum clear. Ya mau gak mau, ya sampailah kejadian pelaporan ini dan sampai di titik ini. Artinya itu udah kota Ruloh ya. Itu yang saya selalu sebutkan. Tapi apakah ada permintaan dari Kediri pulang sebelah untuk ya, perlawanan lah untuk perlawanan dari Kediri pulang sebelah? Ada gak sih kayak minta, kita jalan tengah aja nih, usaha dari Kediri pulang sebelah untuk meminta maaf? Waktu itu kan juga sudah lihat kan video yang beliau minta maaf, tapi kan minta maafnya kalau kita lihat videonya kembali, itu minta maafnya kan normatif ya, tidak exactly specific, minta maaf atas kekilafan KDRT atau apa. Itu kan minta maafnya saya belum bisa kalau gak salah ya, karena itu dikirimkan juga kepada saya, meminta maaf belum bisa membahagiakan saya, minta maaf belum bisa diri suami yang baik, jadi saya sendiri menerimanya bingung. Ini minta maaf apa? Tapi sebetulnya ada pengakuan yang pernah saya juga sampaikan di Polda waktu itu, Polda Jawa Timur, tapi waktu itu informal ya, karena belum di BAP, tapi karena beliau pengen ketemu saya lagi, kemudian meminta maaf, saya bilang minta maaf atas apa nih? Saya tanya, kalau minta maaf yang gak jelas, udah mendingan gak usah. Oh enggak, saya baru-baru mau minta maaf. Oke, ngaku gak, kalau pernah ngebekep saya tanggal 8, dan juga nge-miting saya, akuin gak? Dia mengaku, depan polisi ada 10 polisi di situ, di ruang kanu. Tapi setelah ada lawyer, beda lagi kan? Di tanggal 16 Januari, kalau gak salah, beliau datang dengan lawyernya, dan beda lagi. Jadi sebenarnya, ya saya sih, hanya mengikuti aja ya. Kalau orangnya punya etikat baik, sebagai seorang suami, tentunya dia tidak akan menghalang-halangi saya, pada saat saya minta tolong. Tapi dengan saya, saya lari keluar, saya mau minta tolong, ketemu janitor, kemudian janitornya kok kenapa gak ngedeket sama saya, malah ngejauh, saya pegang HP direbut, saya pegang telepon hotel direbut. tentunya kalau suami, tidak akan menghalang-halangi pada saat, istrinya minta tolong. Mungkin dialah orang pertama, yang bawa saya gendong kali ke rumah sakit. Habis itu tidak mengakui, sampai di detik ini, ya buat saya, clear lah. Mungkin wartawan juga, nanya pasti sekedar basah-basin, ya udah mesti clear lah, sebagai semen lah. Tahu lah jawabannya, tanggung jawab itu apa. Itu sih. berarti next kid of Fania, misalkan ini, kalau ada keinginan penikah lagi, itu masih memilih dulu kah, atau bagaimana, berhati-hati gak sih? Berhati-hati gak gitu. Sekarang yang paling penting, ini karena sebentar lagi bulan haji, saya belum bisa umroh, semana kanan. Tapi saya udah, niatkan, saya viral atalah, mudah-mudahan Fania, Juli libur, kita bisa umroh sama-sama. Cuma saya ingin berterima kasih, khususnya kepada Allah ya. Yang, saya gak tahu pun, saya dikasih tahu. Saya, dengan setulus hati, mencintai orang. Tapi kemudian, kejadian yang berbeda pun, tetap, Allah kasih pengelihatan. Dengan peristiwa pastinya. Hal apa yang mesti saya, minta, kalau gak saya cuma berterima kasih. Khususnya sama Allah, yang begitu baik, sama saya, sama anak-anak saya. Gak ada keinginan apapun, kecuali saya ingin cerai. Saya ingin, sama anak-anak Feral, atalah, Mania, nanti bisa depan ke Abah. Bisa ucapin terima kasih. Saya masih bisa sehat, di titik ini. Meskipun, luar biasa, saya warnin. Tapi Allah sayang, Tuhan. Gak ada hal yang lebih baik, kecuali saya. Terima kasih aja udah. Juga soal karir, kalau dia bilang, saya mau nyala. Saya nyala, saya ngajak dia kok. Karena saya pengen, martabatnya tuh, tetap di atas saya, sebagai istri. Tapi kalau peristiwanya, sampai seperti ini, sudah kodar dulu. Tadi Allah. Gak ada orang, yang bisa bikin skenario, kecuali Allah. Siapalah saya. Saya gak di mana-mana. Saya cuma ibu rumah tangga, misalnya. Itu sih, gak mikir kawin, gak mikir, tapi gak trauma, yang dalam arti kata, jadi benci sama orang. Saya gak pernah benci Ferry. Gak pernah saya benci sama Ferry. Sampai detik saya ngomong, saya doakin. Karena saya harus belajar sabar, di saat kita, dijahatin, atau mungkin di, kecewakan, atau apalah, kita harus bisa, tidak membenci. Itu yang, itu yang Allah pengen. Kalau kita, dibaikin sama orang baik, pastilah kita baik. Tapi kalau kita, dikecewakan sama orang, tapi kita tetap baik, sama orang kita. itu baru namanya lulus kunyian. Itu yang terjadi sama hidup saya, yang memang saya harus, bisa belajar, untuk bisa maafin, untuk bisa positif terus sama orang.